Hai selamat pagi Gabriel hari ini langka banget lo bisa belajar pagi jadi Gabriel tadi jam 6 ya jam 6 belum ada itu udah bangun karena ditinggal Mama sama Daddy sepedaannya ya kenapa biasanya juga bangun siang kenapa kok bangun pagi hanya aku pas tadi malam mau cepet-cepet duduk Oh biar bisa bangun pagi takut ya enggak boleh takut ya kan ada Tuhan Yesus di hati enggak takut enggak takut Oke enggak papa besok bangun pagi lagi ya tadi udah bisa sepedaan ya Kak ya terus tadi cari koran ya ya karena hari ini nanti disuruh melihat melihat dan membaca koran Hai kena sebelum belajar hari ini kita berdoa dulu ya oke hari ini hari Selasa tanggal sembilan Maret tahun 2020 2021 hari ini kita mau belajar tentang koran ya Kak ya masih tentang alat komunikasi oke nah tadi sudah berdoa sekarang kita langsung masuk ke pendidikan agama dan karakter ya hari ini kakak disuruh mendengarkan cerita agama dari Yohanes 4 ayat 42 tentang Yesus mengasihi orang yang yang direndahkan Oke sekarang kita lihat videonya dulu ya tadi sudah lihat videonya Oke coba sekarang Kakak ceritain tadi videonya itu menceritakan tentang apa dan murid-muridnya dan murid-muridnya ke kemana ke padang basi ke sama ke Samaria sama Yesus sama murid-muridnya iya setelah sampai di Samaria Tuhan Yesus tuh duduk dimana di dekat sumur di pinggir sumur kemudian kemudian ada wanita mau ngambil air air terus Tuhan Yesus bilang apa beri kasih aku minum beri aku minum gitu ya terus dikasih enggak 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 kenapa tadi wanita itu jawabnya gimana jawabnya misalnya seorang Yahudi Yahudi minta minum ke orang Samaria gitu ya orang Samaria ya gitu terus Tuhan Yesus menceritakan menceritakan tentang wanita itu ya tentang wanita itu terus wanita itu bilang akan ada Mesias yang datang ke kota ini gitu terus Tuhan Yesus jawab jawab apa akulah akulah Mesias Mesias itu gitu terus akhirnya wanita itu balik ke rumahnya terus bilang sama teman-temannya ya iya teman-temannya terus gimana disitu banyak ada yang percaya datang kepada Tuhan Yesus semua dan akhirnya percaya ya nah ceritanya seperti itu tadi teman-teman sudah selesai cerita agamanya sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya iya iya halo selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi oke kita langsung masuk ke materi ya kak ya materi hari ini yang pertama adalah mengenal koran nah ini ada video dari bu Grace kakak lihat dulu ya halo halo anak-anak selamat pagi selamat pagi ketemu lagi dengan ibu Grace disini hari ini kita akan belajar tentang apa ini ya iya benar ini koran nah siapa yang di rumahnya ada koran ada ya ini ya biasanya papa atau mama membeli koran untuk dibaca nah koran ini adalah alat komunikasi alat komunikasi cetak karena dia dicetak setiap hari para wartawan atau mereka yang mencari berita akan menuliskan berita yang mereka dapat lalu dicetak di dalam koran ini jadi kita bisa tahu apa ya yang sedang terjadi di luar sana ada informasi apa ya nah sebelum kita baca korannya kita lihat dulu nih koran itu ukurannya lumayan besar ya dibandingkan dengan buku anak-anak lebih besar koran ya iya dia lebar dia terbuat dari apa benar ini terbuat dari kertas dan dia memiliki banyak halaman nih ini misalnya halaman satu lalu jika dipalik ini ada halaman dua dan seterusnya sekarang kita coba mau baca ya ada berita apa disini yuk kita buka disini ya oh disini nih ibu Chris mau baca di halaman ke enam kita lihat kita baca tulisan judulnya yang tebal ini loh ini judul lalu isi beritanya di bawahnya yuk kita baca judulnya ya yuk kita baca hujan abu tipis di dua kecamatan ah ada hujan abu anak-anak hujan abu itu apa ya hujan abu adalah akibat dari gunung gunung berapi yang mengeluarkan abu vulkanik abunya keluar dari gunung itu lalu tertiup angin hingga akhirnya jatuh jatuh di mana jatuh di kecamatan di mana ya jatuh di daerah Boyolali oh siapa pernah ke Boyolali kita baca ya sekarang ya hujan abu kembali menguyur sebagian wilayah kabupaten Boyolali hari Senin pagi kemarin hujan abu tipis turun di desa Merian kecamatan Taman Sari dan di sebagian wilayah kecamatan Musuk oh jadi anak-anak kemarin di daerah Boyolali terjadi hujan abu karena apa karena aktivitas gunung merapi meningkat oh gunung merapi ternyata sedang mengeluarkan abu vulkanik dan abunya turun di desa Merian dan di desa Musuk nah lalu bagaimana ya orang-orang di sana ternyata orang-orang di desa Merian dan di desa Musuk tidak terganggu dengan adanya hujan abu tersebut nah anak-anak hujan abu itu membuat tanah kita jadi subur jadi itu tidak berbahaya yang berbahaya adalah jika abunya sampai kena mata atau kena ke mulut kita nah itu berbahaya jadi kalau misalnya ada hujan abu kita harus melindungi diri kita dengan memakai masker seperti itu ya oke nah ini tadi informasi yang kita dapat dari koran hari ini oke anak-anak sekarang kita lihat ya proses pembuatan koran yuk kita lihat berita yang sudah disusun dari teman-teman wartawan yang sudah mengumpulkan berita akan disusun dan dicetak di proses percetakan seperti ini mesin-mesin pencetak ini akan mencetak tulisan tadi di lembar gulungan yang panjang teman-teman mesinnya bekerja secara otomatis dan terus-menerus tuh kan banyak sekali gulungan kertas yang sudah tercatat oleh tulisan berita tadi mesin-mesin ini juga akan bekerja memotong dan melipat koran secara otomatis hingga langsung keluar 50 tuntukkan lembar koran wah canggih benar nah kemudian koran-koran juga akan tetap diperiksa kembali sebelum akan dibawa ke dalam mobil pengantaran koran nah seperti itu teman-teman dan korannya akan siap dijual di mana-mana sudah sudah selesai nah itu tadi tentang koran ya kak ya tentang pembuatannya tentang pengirimannya sampai akhirnya tadi kayak dijual bapak-bapak tadi yang kita beli tuh oke nah tadi sama bu Grace sudah diajari cara baca koran ya sekarang langsung kita praktekin aja nah ini tadi pagi mama sama kakak cari koran ya kak ya lumayan jauh ya kak ya sekarang tadi ada apa oh rame banget iya karena masih pagi rame iya mau nyebrang takut ya kak karena rame banget nah harga korannya itu 5.000 rupiah ya tadi oke sekarang kita langsung praktek membaca aja ya nah koran itu lebih besar ya kak ya dari buku kakak ya panjang ya nah terus lembarannya itu banyak nah gini dibuka dulu jadi gini kak panjang sekali toh iya toh bentar nah kayak gini terus lembarannya itu banyak nih ya ini kak lihat nih ada banyak ya terus beritanya pun banyak jadi ini yang terbaru itu bioskop mau dibuka di kota seluruh bioskop kakak udah pernah lihat bioskop udah sebelum ada corona ya nah terus ada berita tentang politik ada tentang cerita banyak nih pokoknya yang berita terbaru ada olahraga juga terus nah sekarang kakak tapi ini lebih tinggi ini ya daripada di ini ya gimana kak kita hmm kak gini lebih tinggi ini toh sama sama oke sekarang kakak langsung belajar baca aja karena sekarang yang baru hangat itu tentang corona ya coba kakak baca berita ini yang keras target vaksin tahap 2 2 113.000 113.000 orang orang nah jadi pemerintah itu mau mengadakan vaksin biar kebal sama virus corona nah target selanjutnya itu 113.000 orang kak coba baca nih yang keras ya sewa pemerintah kota pemkot sewa terus menggenjot menggenjot capaian vaksin tahap kedua yang menyasar pelayan publik orang plan ditunjuk dan pedagang pedagang pasal hingga Senin Senin 8 Maret 8 Maret 2021 2021 jurnal seseorang yang telah divaksin mencapai 35.703 tiga 703 orang orang nah ini kan penyampaian berita penyampaian informasi juga ya jadi masyarakat itu seperti apa seperti hampir sama kayak tv ya jadi hampir sama kayak tv cuman kalau di tv itu kita tinggal mendengarkan sama melihat tapi kalau di koran kita harus membaca juga soalnya kan bentuknya tulisan tapi fungsinya sama untuk menyampaikan informasi nah ini menyampaikan informasi bahwa akan sebentar dengerin lama dulu ini menyampaikan informasi bahwa masyarakat itu akan divaksin biar enggak kena corona gitu iya nah ada yang mau ditanyain enggak tentang koran ya sudah sudah jelas tentang koran oke sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya materi selanjutnya adalah menyusun tulisan menjadi tulisan koran nah ini udah mama siapin ya nanti ditempel disini ya nah ini tulisannya sudah mama siapin ya ini udah mama ajak nanti kakak cari tulisan untuk membentuk bacaan koran ditempel di buku gambar ya nih tulisan koran itu huruf apa dulu koran ya dicari cari terus ditempel disusun biar bisa dibaca biar seperti contoh seperti ini nah ini disusun seperti ini enggak ya langsung situ disusun itu di itu diurut kan huruf apa dulu kalau mau nulis koran ditempel di tengah sini agak kesini agak ke tengah disini pentru ya being Ini Muaka ini Wow Wow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah selesai sekarang dikasih nama dulu ya di bawahnya disini di atasnya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih oke sudah selesai coba kasih lihat ke teman-teman dulu nah ini teman-teman hasil pekerjaannya Gabriel oke sekarang kita langsung lanjut ke materi selanjutnya ya materi selanjutnya adalah mengetahui mengerjakan buku pengetahuan umum halaman 8 dan 9 yuk kakak buka dulu oke yuk dibaca dulu perintahnya apa ini koran ya dibaca dulu perintahnya apa berilah tanda X pada kotak di bawah gambar yang bukan alat komunikasi sudah paham belum perintahnya sudah berilah tanda X pada kotak yang bukan alat komunikasi komunikasi coba koran alat komunikasi bukan komunikasi ya TV komunikasi yang keras ngomongnya komunikasi komunikasi ya terus surat komunikasi ya dikerjakan yang bukan yang mana yang payung enggak payung enggak ya busan enggak ini kok itu itu apa antena ya kayaknya antena itu enggak kayak di rumah mbak ya itu parabola itu enggak termasuk ya kak ya ini enggak sikat itu laptop termasuk enggak ya berarti yuk yang terakhir guland enggak ya masuk tutup oke sekarang kita lanjut ke halaman sembilan yuk dibaca dulu nyelah 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 alat-alat makan dan warna biru alat untuk minum oke yuk langsung dikerjakan aja sudah paham perintahnya sudah yang warna keras itu warna biru oke nanti kalau sudah selesai panggil mama ya oke sudah selesai teman-teman ngerjainnya coba kasih lihat sama teman-teman sudah diwarnain sesuai perintah oh iya betul jadi yang tempat minum yang termasuk minuman itu warna biru kalau yang untuk makanan warna merah yeay sudah selesai mungkin tak bisa buat minum juga ya iya tapi sendok itu dominan untuk makan oke ngerjain buku pengetahannya sudah selesai kita lanjut ke materi selanjutnya ya materi selanjutnya adalah menulis hari ini menulis huruf W lagi kak tapi W latin oke mama siapin dulu ya bukunya ya berarti yang gak mau selesain belum ini kan gak urut kak diajak ini bukunya yuk dibuka dulu terus ini contohnya contohnya video kak bentuknya kak contohnya video 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 yang ini cara menulis huruf W latin tapi yang selanjutnya itu kayak oh ya ma kan gini W istri plus iya kak lihat dulu caranya nanti kak sudah dipraktikin kak kak yang batin yang bolu oke kakak percaya dulu ya nanti kalau sudah selesai panggil mama oke oke sudah selesai oke coba sini kasih lihat sama teman-teman dulu nah kemarin itu kan bikin huruf W biasa ya terus hari ini bikin huruf W latin tulisan Gabriel semakin hari semakin rapi oke nah belajar hari ini sudah selesai bye dulu sama teman-teman jangan lupa pada juga dan berdoa dan narkasih bye bye